Selamat datang, kita akan ngobrol di Siasat Cinema. Kali ini kita akan bahas tentang color grading. Color adalah storytelling. Color itu memberikan ruang cerita baru pada unsur cerita secara keseluruhan. Jadi kalau di film, color bisa menambahkan rasa, bisa menambahkan unsur artistik, bisa menambahkan unsur yang kemudian secara keseluruhan. Komposisi dari warna itu menambah ruang baru pada ruang-ruang penceritaan. Color correction itu kita membalans warna-warna dasar. Misalkan bagaimana blacknya, bagaimana highlightnya. Highlight itu warna lighting tertinggi, medium, dan kemudian terendahnya. Nah itu basicnya. Terus kemudian komposisi warnanya, misalkan saturasinya, itu juga sudah standar semuanya. Terus kemudian temperaturnya, itu juga disesuaikan. Jadi kalau color correction itu pada batasan-batasan itu. Kalau color grading, color grading itu lebih pada bagaimana seluruh komponen-komponennya. Komponen utama adalah ruang fotografi. Di dalamnya pasti ada urusannya dengan exposure, ada speed, ada balance, ada white balance, ada gelap, ada terang. Berarti itu fotografi basicnya. Itu wajib untuk diketahui oleh seorang colorist. Ataupun calon colorist. Kedua, ruang artistik pasti di dalamnya ada urusannya dengan lighting. Ruang artistik di dalamnya juga ada berhubungan dengan penataan-penataan artistik secara keseluruhannya. Memberikan ruang gelap, memberikan ruang terang, itu juga harus benar. Atau pada ruang-ruang yang detailing. Detailing misalkan skin tone, kemudian gradasi, gradasi skin tone. Makeup kalau kita bicara shading di gambar-gambar beauty, pasti membutuhkan color grading yang lebih. Sehingga komponen artistiknya jadi lebih bagus. Sebetulnya kalau komponen itu tadi terjaga, ruang fotografinya terjaga, ruang artistiknya terjaga, pasti akan tercipta ruang sinematik. Terus kemudian referensi membuat gambar misalkan klasik, gambar pop. Itu jadi referensi. Sehingga seorang colorist di kepala sudah ada keinginan membuat gambar seperti apa. Yang berikutnya adalah membikin gambar full color lebih gampang daripada membikin gambar full color. Jadi memberi unsur rasa itu lebih susah. Nah, memberi gambar yang full color tadi sangat-sangat mudah. Tapi bikin full color, nah itu butuh waktu. Sekarang ini teknologi sudah banyak sekali yang bisa digunakan. Baik dari beberapa produk, misalkan Adobe Premiere pun bisa. Kemudian Adobe Premiere bisa didukung sama produk-produk family-nya. Nah, kemudian mungkin ada produk-produk yang hanya konsen pada wilayah color correction. Misalkan ada Da Vinci Resolve, ada juga Film Light gitu, atau Base Light. Nah, itu produk-produk yang lebih profesional. Profesional sebenarnya di sini lebih kayak hubungannya dengan kekuatan daripada software itu untuk mendefinisikan warna. Dan memberikan karakter pada warnanya. Sebelum kita bicara workflow, kita yang mau mengerjakan color correction harus tahu kapasitas daripada file yang mau kita kerjakan. Tidak semuanya istilahnya itu raw gitu. Raw yang seperti apa gitu kan. Sehingga ketika ini kita grade gitu, bisa memenuhi ekspektasitas berapa. Misalkan rasio warnanya atau seperti apa itu jadi penting. Nah, kalau workflow-nya, yang pertama setelah kita tahu materi dasarnya, raw-nya, kemudian kita masukkan ke mesin color correction. Nah, di situ baru kita bisa mengolah, memulai dari mana. Pasti dimulainya dari color correction atau balance. Kemudian mungkin kalau di film, harus ada, kita harus mengetahui juga film timenya. Ini sore, malam, apa, kita harus jelas dulu. Baru melakukan color correction atau color grading lebih lanjut lagi. Secara workflow, teknis di awal untuk mengetahui raw-nya itu jadi sangat penting. Terima kasih sudah nonton di Siasat Cinema dan mungkin kita akan ketemu di part-part lain yang lebih luar biasa. Terima kasih sudah menonton!